Untuk menghindari terjadinya kecelakaan, sebuah mobil kontainer meneruduk sebuah pohon besar di pinggiran jalan Raden Suprapto, Kelurahan Puatu, Kecamatan, Manggonga. Akibat insiden tersebut, warga memblokir jalan sehingga semua pengguna jalan harus berbalik arah. Dari keterangan Yono, sang supir kontainer, mengaku bahwa dirinya berusaha menghindari mobil dan pengendara motor. Sehingga kontainer yang ia bawa meneruduk pohon yang ada di pinggiran jalan hingga tumbang menimpa mobilnya sendiri. Mobil pertamina satu di situ dengan mobil pribadi, ada juga motor. Terancur moan, udah rempaksa jalan masuk, jadi saya hindari, ini kena ranting pohon di atasnya. Nasuk jatuh, tapi disini ke panggung, kalau tidak kan saya injek itu motor. Jadi saya hindari saya, ini ranting pohonnya kontainer, gue jalan langsung. Robo? Ini pohon. Gitu. Hingga saat ini jalan poros tersebut masih tertutup dan warga berharap agar pihak petugas yang terkait untuk segera datang membersihkan dan menebang pohon tersebut, serta menyambung kembali kabel yang terputus. Dari Kota Kendari, Tamrin Galbi, mengabarkan. Terima kasih telah menonton!